Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan rangiro kali ini saya dapat keharapan Lenovo A6010 tidak dapat di charger kalau di charger hanya tanda merah aja di led lampunya ya seperti itu ini kalau nggak salah RAM 1GB internal 16 untuk di HP Lenovo A6010 ini kamera juga lumayan bagus tapi sayang ya internet hanya bisa untuk di simsap aja kalau di sim2 nya dia jaringannya 3G apa itu ya untuk bongkrong karanya udah saya percepat videonya biar nggak terlalu seneng menunggu nya ini kita lepas dulu solderan untuk vibratornya untuk bukanya di Lenovo itu lumayan ribet ya masyarakat aktif berdua ada di bawah mesin yang susah itu untuk bongkarnya eh masanya untuk bongkar masih gampang ya cara bongkarnya seperti hati-hati nanti efek cipelnya rusak untuk para pemula jangan lupa untuk subscribe-nya ya dan udah mau share video rangiro dan ini antenanya pun sudah samperannya sudah nggak aslinya wah tambah lama ini ngerjainya nanti harusnya cuman konektor chargernya saja jadi harus hai enggak mizi semuanya nantinya urotzin ya tapi gak papa yautah risiko teknis ya kerjain saja yang penting jabutnya ngebul saja sebelum kita buka konektornya seperti kamera itu harus di jabutnya dan terutama konektor yang buat taskrin itu harus ditutup nanti biar enggak kena panas dan hasilnya pun biar bagus kita mulakan kita pasang dulu di tempat PCB buat penjepit untuk kawan-kawan rangiro mohon maaf ya kalau videonya masih masih pelepotan namanya juga masih teknisi ajaran belum Hai mahir masih Nenwi dan mencoba mau bikin yang ya mendapatkan penghasilan bisa jadi penghasilan tambahan lah dari YouTube Hai nah seperti itu ya jangan lupa diutup kaleng konektor veksibel kalau saya seperti ini ya untuk penjabutan konektor selalu saya tambahin dulu eh timah di kaki-kakinya supaya empuk baru saya kasih plug baru saya blower dan untuk pengangkatannya mohon maaf tidak terlihat kameranya kurang fokus mohon maaf banget ya tapi yang mudah-mudahan eh dapat dipahami terlihat cepat ya karena udah saya persiapkan di tongkat sakti sudah saya pasang eh konektor motor chargernya tinggal kita tempelkan lalu di blower saja hai 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 memohon maaf sekali pemasangnya dan pencobotannya tidak kelihatan karena kamera Hai kurang pas mohon maaf Nah itu penampakan setelah terpasang tinggal kita rapikan dan tipis-tipis menggunakan solder biar biar main plusnya terhubung dengan baik dan jangan lupa ya sekali lagi subscribe dan komennya ditunggu untuk channel rangiro nah seperti itu caranya biasa yang saya pakai triknya seperti itu setelah kita solder pakai flower baru kita rapikan tipis-tipis di pin-pin konektornya biar terhubung dengan baik disimak saja tutorialnya sampai selesai biar paham untuk para pemula dan mudah-mudahan selalu saya ingatan tutorial dari rangiro mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan teknisi pemula semua mudah-mudahan berkah barokah amin dan dibelakang konektor selalu saya tambahkan timah untuk memperkuat biar nggak gampang mekar takutnya baru dipasang besok udah mekar nggak komplain lagi kita repot nah inilah kerjaan tambahan yang harusnya cuman ganti konektor kelar ini harus nyolder eh kabel antena ya yang sudah dipakaiin kawat jumper ribet jadinya kita solder dulu kawat jumperan untuk antenanya ya biar mempesona biar nggak kena komplain entarnya kalau nggak kita pasang tadinya ada sinyal jadi nggak ada sinyal kenwa jadi nggak karuan ntar aturan dapat eh pelanggan baru jadi kabur ntar ya karena sinyal nggak ada ada sinyal hai extremes ya ya selamat menikmati nah ini pemasangannya yang agak ribet ya udah antenanya jamran pasang flexible juga itu yang ribet yang tengah kalau di Lenovo itu ini videonya udah saya agak saya sedikit percepat biar mempesona jangan lupa dipasang kameranya yang depan nanti udah dipasang udah tau udah lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita pasang flexible lalu kita rapikan dan kita coba mudah-mudahan ada masalah dan selamat menikmati 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 selamat menikmati